Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial channel ini membahas tentang teleologi unboxing dan tutorial Nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk ponsel Anda telah lipat ternama datang dari Infinix dilanjutkan berita tergadet.wiva.co.id itu Infinix Zero Flip resmi diluncurkan desain menawan warna elegan dan fitur vlogging 4K sejanya yaitu Infinix merah yang semakin dikenal dengan inovasi-inovasi terbarunya kembali membuat gebrakan dan purnalkan ponsel lipat pertamanya Infinix Zero Flip. Meski beromor terkait perangkat ini telah beredar, Infinix akhirnya memberikan sedikit bocoran resmi yang menarik perhatian penggemar. Gambar taser yang dirilis belum lama ini memberikan pandangan mendalam tentang desain ponsel ini serta beberapa fitur utamanya menjanjikan pengalaman baru bagi penggunanya terutama dalam hal vlogging dan videografi. Bocoran desain dan varian warna. Taser resmi yang dirilis Infinix mengoprimasi bahwa nama perangkat ini adalah Infinix Zero Flip. Taser tersebut menampilkan varian warna hitam dan menyeruti desain angel yang disebut Zero Gap yang memungkinkan lipatan layar yang sehat minimal. Meski begitu, taser sebut tidak banyak memberikan format terkait spesifikasi teknis ponsel ini. Namun, bocoran dari pengejar asal Pakistan, Chung Thai Mobile memberikan lebih banyak detail dan warna hitam yang ditampilkan dalam taser resmi, bocoran tersebut menunjukkan bahwa Zero Flip juga akan menadik dalam warna Violet Garden yang serupa dan varian warna dari Infinix Zero full 40 bagi. Karena ini menambah opsi yang lebih menarik bagi konsumen yang memiliki tampilan elegan dan stylish. Layar OLED dan angel tangguh. Desain Infinix Zero Flip adalah penggunaan layar OLED berukuran 3,64 inch wadah bagian penutup ponsel. Layar ini mampu mendukung untuk refresh rate 120W sehingga memberikan penutup ponsel lipat dengan daya tahan tinggi. Desain angel yang disebut Zero Gap juga menjadi sorotan. Angel ini rancang untuk mengurangi lipatan yang terjadi pada layar ketika ponsel lipat. Inovasi ini diharapkan mampu memberikan tampilan yang lebih mulus dan pengalaman pengguna yang lebih nyaman sekaligus mempunyai panjang umur rangka. Fokus pada vlogging dan videografi 4K dan satu foto penggunaan dari Infinix Zero Flip adalah fokusnya pada pengalaman vlogging. Ponsel ini mungkin pengguna untuk merekam video dengan resolusi 4K, baik menggunakan kamera depan maupun kamera belakang. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar gambar videografi yang menggunakan kualitas rekaman yang tinggi dan tajam. Tidak hanya itu Infinix Zero Flip juga dilengkapi dengan fitur GoPro yang sebelumnya telah diperlukan pada Infinix Zero 45G. Betul yang dirancang untuk mengingat pengalaman videografi dan memberikan stabilitas yang lebih baik serta kemampuan pengambilan gambar dalam situasi yang bergerak cepat. Dan fitur ini pengguna dapat merekam video dengan hasil yang lebih profesional bahkan tanpa menggunakan alat bantu tambahan. Desain ergonomis dan fitur tambahan. Desain kelecuran Infinix Zero Flip sangat mirip dengan Phantom Flip Flip 2, produk dari merek saudara Tecno. Namun Infinix Zero Flip memiliki beberapa fitur unik yang membuatnya berbeda. Salah satu fitur menarik adalah pemindai sedik jari yang diletakkan di samping. Perangkat membuat akses ke ponsel menjadi lebih cepat dan aman. Tepi bahwa ponsel ini mengampung slot SIM, port USB, kisih-kisih speaker, dan mikrofon. Sementara itu di bagian tepi atas terdapat mikrofon sekunder membantu meningkatkan kualitas audio saat merekam video atau melakukan panggilan telepon. Desain minimalis pada bagian tepi kiri juga memberikan kesan bersih dan rapi. Membuat ponsel ini terlihat modern dan elegan. Performa dan spesifikasi yang handal. Dari ponsel yang beredar, Infinix Zero Flip diprediksi memiliki dimensitas 70x73,4x7,64mm saat tidak dilipat. Dan ukuran yang ramping ini perangkat tetap nyaman digenggam dan mudah disimpan di saku. Menjalin kemungkinan besar akan dinaik oleh baterai 4700 mAh atau 4720 mAh yang mendukung pengajaran cepat 70W. Dengan kapitas baterai ini, pengguna dapat menikmati penggunaan yang lebih lama tanpa harus sering mengisi daya. Di bagian dapur pacu, Infinix Zero Flip akan dilengkapi dengan chipset dimensitas 8020 yang menarikkan kinerjaan cepat dan efisien. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB, penyimpanan internal 256GB, membutuhkan ruang untuk menyimpan berbagai aplikasi, bal dan video dan kota tertinggi. Di bisokasi ini ponsel ini terhadapkan mampu menjalankan berbagai aplikasi dan tugas dengan lancar. Termasuk untuk multitasking dan bermain game. Keluncuran Infinix Zero Flip menjadi lengkap berani dari Infinix dalam meneramaikan pasar poin selipat. Dan terbitur seperti lahir oleh 120W, kemampuan rekam video 4K, dan desain Excel Zero Gap. Ponsel ini menawarkan kombinasi menarik antara teknologi mutakir dan harga yang terjangkau. Bagi para pengguna yang menginginkan ponsel lipat dengan desain modern, betul canggih, serta kemampuan bug ternyataan lama, Infinix Zero Flip bisa menjadi pilihan yang menarik. Selain itu, fokus perangkat ini pada vlog game dan videografi 4K juga menjadikannya pilihan ideal bagi para kreator konten yang mencari ponsel yang terbaguna dan kualitas yang bisa diandalkan. Dengan spesifikasi yang menjanjikan dan desain yang stylish, Infinix Zero Flip diprotensi menjadi salah satu produk terlaris di segmen ponsel lipat. Kita tunggu saja penggunaan resmi mengenai harga dan ketika ponsel ini di pasar global. Itu tadi telah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk ponsel Android terlipat ternama datang dari Infinix. Dilansi telah berita alat dari gadget.pipa.go.id yaitu Infinix Zero Flip resmi diluncurkan desain menawan, warna elegan, dan tutur vlogging purgi. Terima kasih telah menonton channel ini, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share, dan tombol loncengnya. Agar dan berotifikasi tentang web desa tentang teknologi unboxing game tutorial. Dan langkah selesai terus kembang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!